Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 IHSG hari ini mengalami kenaikan 0,90% close di 6.967 Kita melihat IHSG ternyata bisa ribon lagi guys ya Nah jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham Big Banks dan juga saham BUMN Jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya Video ini bukan ajakan jual beli saham dan keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing Sebagai investor di pasar modal Langsung saja yang pertama kita akan bahas saham BBRI Untuk Bank BRI, hari ini ada kenaikan 2% close di 4.460 Jadi pertanyaannya apakah BBRI akan turun ke level yang murah lagi atau tidak Karena pastinya teman-teman ingin serok saham BBRI di bawah level 4.300an Nah kemarin sebenarnya BBRI ini sempat turun ke 4.300an Tapi mungkin teman-teman masih ada beranggapan bahwa BBRI ini masih punya potensi turun Kalau misalkan kita lihat pun memang BBRI ini sampai detik ini masih net sale asing Jadi masih punya potensi untuk BBRI bisa turun lagi Apalagi di harga saat ini BBRI sudah overbought atau jenuh beli Jadi teman-teman yang mungkin ya mau beli saham BBRI di harga yang cukup murah Di bawah 4.300 bahkan di bawah 4.200 mungkin harus bersabar lebih lama lagi Karena BBRI kita melihat hari ini malah naik ya 2% Kenaikan BBRI hari ini ditopang dengan adanya normal akumulasi Dari CC 153 miliar dan juga KZ 82 miliar Lalu ada MG, BB, OD, YU dan lain-lain Ya meskipun investor asing masih net sale di BBRI Ada BK, AKY, PTP dan juga ZP yang masih distribusi gitu guys ya Tapi overall disini kita melihat ada akumulasi yang cukup bagus nih Dari top 5 gitu guys ya Dari CC, KZ, MG, BB dan juga OD Ini cukup bagus nih akumulasinya Jadi untuk BBRI ya Akan mengetes di area pivotnya di 4.560-an Sampai di resistan 4.750-an Sampai di 4.900-an Ya jika berhasil naik di atas MA50 Ya kemungkinan BBRI ini akan uptrend lagi Seperti itu guys ya Tapi sampai pemangkasan suku bunga Saya rasa masih akan cukup panjang waktunya ya Masih akan cukup lama Jadi teman-teman sebenarnya masih punya kesempatan Untuk buy on weakness di saham BBRI Beli di harga yang lebih murah lagi Yang penting harus bersabar Kita lanjut ya Untuk saham BBNI Nah untuk BBNI juga hari ini malah naik tinggi nih 3,62% ya Close di 4.580-an Jadi BNI kita lihat ya Menuju di area pivotnya di 4.680-an Dan hari ini ya Kenaikannya cukup bagus Dan dengan volume transaksi yang juga tinggi Meskipun berada di area overbought Atau jenuh belinya Dan hari ini kita melihat ya Kenaikan BBNI ditopang juga oleh adanya normal accumulation Itu dari investor asing Ya ada BK, AK gitu guys ya Yang akumulasi saham BBNI Dari BK 42,9 miliar rupiah Dan juga dari AK 35,8 miliaran Lalu ada CC dan juga OD yang hari ini juga akumulasi ya guys ya 31 miliar dan juga 24 miliaran Jadi untuk BBNI ini menarik ya teman-teman Yang mungkin melihat bahwa Saham big banks ini ketika terkoreksi Itu harus berani beli sebenarnya Gitu guys ya Turun 2-3% ya teman-teman Coba beli aja Gitu guys ya Kembali lagi disclaimer on Ini bukan ajakan jual beli saham Silahkan analisa lagi Dan juga sesuaikan dengan investasi Style investasinya masing-masing Maksud saya Kita akan lanjut ke bank mandiri guys Untuk BMRI ya Hari ini sempat naik Sebenarnya sempat naik cukup tinggi Dan menyentuh di area pivotnya di 6.075 Tapi ternyata closing di 6.000 Dengan kenaikan 2,5% Jadi untuk bank mandiri hari ini cukup 50-50 guys ya Tapi masih punya potensi turun sebenarnya Karena hari ini pun sebenarnya masih ada big distribution nih Di saham bank mandiri Itu dari KZ ya 238 miliar Lalu ZP 72 miliar Dan juga AG 12,7 miliar Ini masih net sell Kita lanjut ke saham BBCA Untuk BBCA kemarin sempat terkoreksi Hari ini naik lagi 2,63% Dan kalau misalkan untuk BBCA sih Arahnya ini akan uptrend Ya kalau misalkan kita lihat Sudah berhasil tembus di atas MA 150 dan juga MA 50 Jadi kemungkinan bisa uptrend lagi Meskipun BBCA ini memang overbought Kita cek hari ini ada big akumulasi ya Dari investor asing Ada BK 237 miliar Lalu ada AK 103 miliar Dan ZP 91 miliar Lalu ada TP 17 miliar Sisanya ada BB dan juga KI Oke guys jadi untuk samsam big banks ya Kalau misalkan kita lihat secara foreign flow ya Hari ini memang BCA, BNI ini akumulasi asing gitu ya BBCA dan juga BBNI hari ini akumulasi asing Sedangkan ya bank BRI dan juga bank mandiri Hari ini masih net sell asing Tapi itu nggak masalah gitu guys ya Yang penting teman-teman melihat adanya sekuritas lain ya Investor lokal yang juga akumulasi saham BBRI dan juga bank mandiri Sehingga hari ini mengalami kenaikan sekitar 2% dan juga 2,5% Untuk BBRI dan juga bank mandiri Seperti itu Kita lanjut ke saham telekom guys Untuk TLKM hari ini ada kenaikan 1% ya Close di 3030 Dan sudah overbought juga Ya meskipun overbought Tapi ternyata hari ini masih ada big akumulasi nih Dari RX dan juga AK Untuk RX 59,9 miliar Dan juga AK 40,4 miliaran Lalu ada HP, MJBB ini di bawah 7 miliar gitu guys Jadi overall akumulasi yang cukup besar dari RX dan juga AK ya Untuk di saham telekom Menarik telekom akan mengetes di MA50 nya Kalau misalkan berhasil naik Kemungkinan bisa sampai di resistance 1 di 3160 Jadi untuk teman-teman yang mungkin swing trade ya Di saham telekom Ya mungkin ini sudah cuan cukup tinggi ya Kalau misalkan kita lihat Cuan teman-teman sudah sekitar 12% nih Untuk yang berani buy on weakness di harga bawah Ingat guys Belilah saham bagus di harga bawah Bukan beli saham bagus di harga pucuk guys ya Untuk menghindari adanya floating loss Dan juga keraguan-raguan kita dalam memilih saham bagus Seperti itu ya Kita lanjut ke saham selanjutnya Ada Antam guys Untuk Antam Nah hari ini sudah mulai naik lagi nih Karena kemarin kan Sudah ini ya Sudah oversold Dan kita lihat juga sudah bottoming ya Di level 1175 Untuk area low nya Dan hari ini ya Sebenarnya open nya itu gap down Sebenarnya dia gap down Open nya itu di 1200 guys 1200 ya Dan menjadi area terendahnya juga Nah kalau misalkan Area low nya itu Di open gitu guys ya Ini biasanya dia gap down Lalu ada kenaikan 1,2% untuk hari ini Close di 1230 ya Di saham Antam Kita cek hari ini ada small akumulasi nih Dari BK 5,4 miliar SQ 1,9 miliar Sisanya ada FS EU dan juga DR Dan beberapa investor retail lainnya Masih kuat akumulasi Kemungkinan Antam Ini masih akan sideways Tapi teman-teman yang mungkin mau Buy on weakness ya Mau beli saham Antam Di harga yang Cukup murah Ini bisa tunggu ya Ketika terkoreksi Ya tunggu di sekitar 1200an Syukur-syukur di bawah 1200 Teman-teman bisa masuk Yaudah masuk aja Gitu guys ya Karena saham Antam pun Kita berharap ya Bahwa di kuartal 2 2024 ini ya Kemungkinan Labanya Kita berharap ada potensi kenaikan Gitu guys ya Harapan dan juga Proyeksi sebenarnya ya Karena kan kemarin Izin untuk ekspor Veronica nya itu baru keluar Gitu guys ya Pada kuartal 1 Jadi tidak Penjualan Veronica nya tidak keluar Di kuartal 1 Dan kemungkinan akan keluar Di kuartal 2 Dan semoga saja Itu menjadi perbaikan ya Dari trennya saham Antam Kita lanjut ke saham PGO guys Untuk Pertamina Geothermal Ini juga bagus ya Kemarin kita bahas juga Untuk PGO Hari ini lanjut Naik lagi 1,69% Dan sudah Overbought juga Jadi teman-teman Yang mungkin ya Besok melihat bahwa PGO kesulitan untuk tembus Di MA 150 Dan MA 50 nya Dan kesulitan untuk tembus Area pivot nya Di 1250 Ya teman-teman Mungkin bisa Coba perlahan-lahan Untuk take profit ya Untuk teman-teman yang swing trade Kita cek Ini sudah cuan 19% Sudah lumayan gitu guys ya Cuan 19% Karena dia tembus Di bawah support Keduanya Kita cek hari ini PGO Ternyata ada big akumulasi Guys Itu dari CC ya 7,9 miliar Dan sisanya Di bawah 400 jutaan Ada OD CP AK YB HD Dan juga KK Kita lanjut Ke saham SMGR Untuk SMGR Ini masih punya potensi turun Apalagi masih ada Big distribution guys Distribusi dari CC ya 14,5 miliar NI 9,9 miliar Lalu ada beberapa Investor asing lainnya Juga YU KZA GXA Dan juga BQ Kalau kita cek SMGR Juga masih Net sale asing Ya SMGR Net sale asing Sebesar 11,5 miliaran Jadi untuk SMGR Teman-teman bisa tunggu di sekitar 3400 sampai 3500 Jika kembali terkoreksi Kita lanjut ke saham INCO Ya untuk INCO Hari ini ada koreksi 0,74% Dan mulai naik lagi nih Area stokasiknya Ya dari oversold Dia mulai naik lagi Tapi saya masih ragu ya Karena ini Kemungkinan akan sideways aja Karena kita melihat juga ada Big distribution Hari ini dari IN 5,5 miliar Dan BK 5,1 miliar Nah ada pertanyaan nih Di kolom komentar ya Terkait dengan saham INCO Apakah INCO Kedepannya bisa bagi dividen Ya karena kan INCO ini Juga menjadi saham Yang dipunyai oleh BUMN Dimana BUMN kemarin kan Sudah mengakuisisi ya Gak sih ya Divestasi yang dilakukan oleh Vale Kanada Terhadap Main ID Ya guys ya Terkait dengan saham INCO nya Nah kedepannya Kalau misalkan memang Main ID ini sebagai Mayoritas pemegang saham Ya atau pengendalinya Kemungkinan bisa bagi dividen Ya kemungkinan besar Akan bisa bagi dividen Tapi ya guys ya Kalau misalkan kita melihat Memang ini kesempatan juga Untuk buy on weakness Di sekitar 4 ribuan Ya mungkin teman-teman Ada yang mau Tebus right isunya gitu ya Ya it's okay Gak masalah Dengan proyeksi Di tahun berikutnya Kalau misalkan Laba bersih positif Dan juga Ada keperluan Untuk ambil dividen Dari INCO Kemungkinan besar INCO juga akan Menyetor dividen Kepada Para investor Dan juga tentunya Kepada main ID Gitu guys ya Sebagai pengendali Dari saham INCO Yang dimana juga Memang sudah diakusisi Oleh Indonesia Seperti itu ya Oleh Pertambangan BUMN Yang main ID Itu yang tadi ya Jadi untuk INCO Ya arahnya kemana nih Arahnya sih bisa saja naik ya Kalau misalkan Berbalik akumulasi Dari big distribution Kalau misalkan besok Ada akumulasi Tiba-tiba naik Itu possible Itu bisa Gitu guys ya Jadi tidak menutup kemungkinan juga Saham yang big distribution Hari ini Besok tiba-tiba Ada kenaikan Lalu berubah nih Dari big distribution Menjadi akumulasi Itu juga bisa Gitu guys ya Sama juga SMGR Juga sama Ya bisa berbalik Akumulasi Kita lanjut ke saham ELSA ya Untuk ELSA Ini juga saham yang berbalik ya Dari akumulasi Berbalik distribusi Karena kemarin juga Koreksi 1,34% ya Kemarin turun Hari ini Masih close Di area yang sama Di 4,42 Guys ya Untuk ELSA Arahnya sih bisa turun ya Sampai di area pivotnya Di 4,25 Teman-teman mungkin bisa tunggu Di area tersebut Nah kita cek hari ini Ada small distribution Itu dari RB ya 512 juta Rupiah ya Lalu ada PD 429 juta Dan YP 316 juta ya Overall hari ini Sebenarnya retail Yang jualan Ya retail jualan Teman-teman Yang swing trade Mungkin ya Yang buy on weakness Kemarin di 392 Ini sudah jualan Ya Sampai hari ini Cuannya 12% Tapi kalau misalkan Di harga 450an Cuannya 15% Ya lumayan Gitu guys ya Ketika teman-teman Sudah cuan Ya di atas 10% Di atas 15% Yaudah teman-teman Take profit Gitu ya Dicoba untuk take profit Sebagian Nah ini kita bisa lihat nih Ya ternyata disini pun Memang investor retail ini Sudah mulai Apa ya Sudah mulai paham lah ya Bagaimana caranya Buy on weakness Bagaimana caranya Kita beli di harga yang murah Gitu guys ya Di sebuah saham Untuk Elsa Ya kita cek hari ini Indopremier Mirai Asset Ya Mandiri Sekuritas Semesta Indofest Lalu ada BCA Stockbit Ya dan bahkan Ajib Sekuritas Disini juga hari ini Melakukan penjualan Dan ini adalah hal Yang sangat bagus Gitu guys ya Oke guys Kita sudah bahas ya Saham-saham BUMN Baik itu saham perbankan Ya ada BRI BNI Dan juga BMRI Ya ini sebenarnya Unexpected sebenarnya Kalau misalkan memang Sudah overbought Kemungkinan sih ada koreksi Tapi kalau misalkan Kembali lanjut akumulasi Ya untuk saham-saham Big Banks BRI BNI Dan juga Mandiri Meskipun beberapa Ada yang masih netsell asing Tapi sebenarnya ini bisa uptrend Gitu guys ya Bisa Bisa uptrend lagi Apalagi kalau misalkan Didukung dengan adanya Berita-berita positif Nah BRI kan Ini juga ada kenaikan ya Secara man on man Kalau nggak salah Naik sekitar 8% Untuk laba bersih BRI untuk Bank only Tapi itu pun Didukung ya Atau di Apa ya Di Dibantu ya oleh Penerimaan dividen Dari anak usaha Gitu ya Untuk BBRI Nah kalau misalkan Tidak dibantu dengan Dividen anak usaha Sebenarnya itu Ada minus Tapi kalau misalkan Minus ini pasti turun Hari ini Tapi karena adanya Pembukuan ya Dari Ditopang oleh Adanya penerimaan Dividen dari anak usaha Maka BBRI hari ini Secara laporan keuangan Man on mannya itu Ada kenaikan 8%an Seperti itu ya Dan itu positif Beritanya jadi positif Jadi Kita lihat saja Untuk beberapa bulan Kedepan Karena ini Time frame nya Masih cukup panjang Sampai pemangkasan Suku bunga Jadi sebenarnya Tidak Tidak ada yang Miss Kalau misalkan kita Mau menunggu Di harga yang cukup Murah untuk BBRI Mungkin Kita bisa tunggu Di 4300 Bahkan di 4200 Kalau misalkan Ada koreksi lagi Ini pun Akan terjadi Di salam-salam Perbankan lainnya Kalau misalkan Kinerjanya turun Pasti akan Ada koreksi juga Untuk BBCA Ini mungkin Saham Big Bank Swasta Saham terbesar Swasta Dan juga Saham-saham BUMN lainnya Kita sudah bahas Ada Telkom Masih big akum Menarik Antam juga Sebenarnya menarik PGO Untuk Hari ini Sebenarnya Retailnya jualan Banyak yang Jualan juga Karena sudah naik Cukup tinggi Sudah banyak yang cuan juga Untuk SMGR Mungkin bisa berbalik Akumulasi Dan juga Semoga saja Berbalik akumulasi Dan naik lagi Untuk saham-saham yang sudah naik Hati-hati ya Karena ini sudah Banyak sekali Investor yang cuan Dan bersiap untuk Take profit Oke guys Jika ada pertanyaan Boleh tulis kolom komentar Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!